Kita ngomongin apa sahab? Kita mau ngomongin Newies Eren ini dia gak masuk agensi apa-apa Tapi dia bikin podcast Oke, nice One podcastnya bahasa Inggris namanya Korean Cowboys Podcast Korean Cowboys Podcast Kalau Eren dia masuknya memang agak belakangan Cukup mepet dengan waktu debutnya Karena Eren itu dulu sekolah di Amerika Oh, nyomot ya? Dari Amerika ke Korea Bener-bener dicomot, cuma latihan berapa bulan debut Dari sekian banyak album sama lagu Sabina, apa yang membuat dirimu ini tidak bisa move on dari Newies? Mungkin karena perpisahan yang terlalu tiba-tiba Agak sakit, guys Kisah nyata kriminal dibalut dalam drama audio Video yang mendebarkan hanya di podcast Tinggang Nama Annyeonghaseyo Elin Mida Sabina Mida Wah, balik lagi di episode Kam Jagia Korea What's on? Hashtag Ngadol Semuanya We are back I'm back Dengan teman baru siapa nih? Sabina disini Sabina disini Kita ngomongin apa sahab? Kita mau ngomongin Newies 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 Nah, untuk kalian para penggemar Pledis Ini adalah kakaknya atau adiknya Seventeen? Ini kakaknya Seventeen Kakaknya Seventeen Salim lu semua ya Penggemar Seventeen Aku lupa penggemar Seventeen apa namanya? Carrots Saya juga Carrots kebetulan Oke Ini kita membicarakan kakaknya dulu Karena kan adiknya sudah ya Sekarang lagi booming lagi adiknya Betul Habis konser banyak di Indonesia Sampai tiga kali apa dua kali? Tiga kali Tiga kali bakal mereka Oke, kita ngomongin soal boy group Ini karena ternyata mereka booming lagi Betul sekali Nah, ini betul adalah idamannya para kaum hawa ya guys ya Biasalah Pledis menciptakan banyak boy group yang ternyata Bikin meleleh kaum hawa seperti ini Ganteng-ganteng, visualnya cakep Visualnya cakep, badannya bagus-bagus Talentanya oke Talentanya oke, luar biasa Kita ngomongin New East yang beranggotakan lima orang Ada JR, Aaron, Beko, Minhyun dan juga Ren Nah, mereka ini debut tahun 2012 Betul apa? Betul 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 sekali Tapi ternyata tahun kemarin itu bubar Iya, sayangnya mereka tidak perpanjang kontraknya Jadi mereka bubar Cuma dua orang yang bertahan di Pledis sekarang Yaitu Beko sama Minhyun Beko sama Minhyun Mereka apa nih jadinya nanti solo? Mereka sekarang solo Jadi banyak member New East ini sekarang memang lagi fokus solo Tapi mereka tuh sebenarnya masih ada di grup barengan Masih ngobrol, saling support Di grup WhatsApp masih barengan ya Kakau ya kalau disana Kakau, Kakau Talk masih disana Baiklah kalau begitu Meskipun mereka sudah bubar Tapi ternyata fansnya ini masih setia guys Seperti teman saya di sebelah ini Sabina masih setia dengan New East Kita tidak tahu dengan kehidupan hubungannya dia ya Bisa setia dengan boy group Tapi dengan pacar? Tidak punya Tidak punya Ya bisa di Ya untuk Iko boleh ya Instagramnya disini guys Ya langsung di add aja jangan lupa Oke Nah ini tadi kita udah ngomongin soal Dua orang yang ternyata masih lanjut di Pledis Kesibukan mereka tuh sebenarnya apa sih? Yang tiga lagi apa? Oke yang tiga lagi Yang satu itu masuk agensi lain Itu agensi indie Jadi Jonghyun itu masuk kayak indie agensi Dia lanjut juga kemarin debut solo Dia bikin album judulnya Meridian Nah terus ada Ren Ren itu dia masuk ke BPM Yang ada mantan-mantannya itu ya GFriend ya disitu Nah dia belum debut solo sih Tapi dia aktif di musical Terus juga kabar terakhirnya dia lagi acting Tapi belum keluar filmnya Jadi ditunggu saja Tunggu guys Nah kalau Aaron nih Aaron ini dia gak masuk agensi apa-apa Tapi dia bikin podcast Oke nice One podcastnya bahasa Inggris namanya Korean Cowboys Podcast Korean Cowboys Podcast Karena dia memang dia kan Korean American ya Korean American Gitu dan dia selain bikin podcast Dia juga sering fan meeting Padahal dia gak punya agensi Tapi dia sangat mandiri bikin fan meeting Keren ya Orang ningrak Punya uang Dia bisa nyewa Apa namanya bisa nyewa Tempat Tempat Ya kan Untuk datangin fan meeting Tapi gak apa-apa dapet duit lagi disitu ya Modal balik Kalau kata orang Betul Dari sekian banyak boy group Nih Sabina Kenapa anda Oke lah di luar dari Seventeen Kenapa bisa suka sama New East Sebenernya aku suka New East dulu baru Seventeen Oh wow Oh ya adeknya ya Seventeen ya Oke Tapi memang tahu New East itu dari produs Jadi mereka dulu ikut produs one of one Oh produs one of one Balik lagi seperti beberapa waktu lagi Survival show kembali Betul Nah sebenernya mereka udah debut 2012 Dan mereka itu termasuk debutnya oke ya Chart di mana-mana Terus mereka menang juga beberapa rookie award Tapi karena satu dan lain hal Mulai menghilang nih dari Korea Dan akhirnya mereka mencoba untuk memulai kembali lewat survival show Oh Gitu Nah di produs itu yang ikutan cuma empat Cuma Ren, JR, Beko sama Minhyun Aaron gak Aaron gak ikut karena dia ada masalah kesehatan begitu Masalah kesehatan Nah aku ngeliat mereka tuh gigih banget ya gitu Iya lah Gak langsung disband tapi kayak mulai dulu lagi dari awal Mencoba lagi Padahal mungkin itu secara pride sakit gak sih harus mulai lagi dari awal gitu Ini ya apa namanya Cape lebih tepatnya ya Betul Disitulah aku tergugah Dan ternyata musik-musik mereka juga bagus Bagus Gitu Apa lagu yang paling diingat sampai sekarang nih Meskipun mereka sudah bubar Hmm Mungkin ini yang sering dipanggil orang zombie seo Hmm apa tuh Zombie seo Sebenernya judulnya hello Tapi hellonya Korea kalau nelfon Jadi yoboseo kan Yoboseo Cuman karena dia naik terus Gak ada apa-apa tiba-tiba Kok masuk lagi di peringkat lagu Nah kita panggilnya zombie seo Zombie seo Seperti itu Mereka balik dari kubur ya Kalau katanya Udah lama gak ada Tiba-tiba muncul lagi di peringkat Selalu begitu deh new is Always new is ya Iya Tapi gak apa-apa Uangnya kan tetap jalan ya Di belakangnya dari pemutaran lagu itu guys Oke Nah ini kalau misalnya dibilang dari mereka 2011 ini kan lagi pre-debut Masing-masing member ini lagi sibuk Dan kayak Beko ini tampil di Hmm music videonya after school Yang play your love Nah kalau yang lain tuh lagi ngapain Mereka tuh sebenarnya dari dulu udah jadi dancernya after school ya Mereka tuh memang adek-adeknya after school kan Jadi Kalau Aaron dia masuknya memang agak belakangan Cukup mepet dengan waktu debutnya Karena Aaron tuh dulu sekolah di Amerika Oh nyomot ya Dari Amerika ke Korea Bener-bener dicomot cuma latihan berapa bulan debut Langsung debut Diajak kaget Gitu Emang susah ya ini ya Orang ningrat ya Iya Terus yang lain Terus yang lain Terus yang lain Terus yang lain JR itu paling lama Dia tuh adalah trainee Trainee paling lama Trainee cowok pertamanya Pledis Oh angkatan pertama Dia tuh dulu disebutnya Bangkok City Boy Ada lagunya Orange Caramel namanya Bangkok City Bangkok City Nah dia tuh disitu main juga Oh pantes Baiklah seperti itu Baik Nah ini kan akhirnya mereka di 2012 ini debut dengan lagu Face Nah sebenarnya lagu dari Eh sebenarnya makna dari lagu itu tuh apa sih sebenarnya Nah lagu ini tuh sebenarnya menceritakan seperti anti-bullying ya Face tuh disini bukan face wajah Tapi face menghadapi gitu Oh menghadapi ya Jadi kita menghadapi orang-orang yang mungkin merendahkan kita segala macam ini Dan by the way Face itu lagi naik lagi ke chart sekarang Oh iya gara-gara apa tuh kok bisa Sebenarnya kita juga gak ngerti ya Semua orang gak ngerti Tapi lagu ini bener-bener naik lagi di chart Di TikTok juga jadi challenge Oh oke Kayaknya pernah liat waktu itu TikTok Vietnam gitu jadiin lagu Zumba I don't know Zumba Zumba gitu Jadi lagunya di remix-remix gitu Tapi anyway di Korea itu lagi naik banget Terus kayak Akhirnya lagi naik lagi ya Naik lagi Lagi dan lagi naik banget Terus Korean netizen itu bilang Aku kira ini lagu debut tuh baru loh Ternyata ini lagu lama 2012 Padahal lagunya enak terus boleh gak nyuisnya balik lagi Itu permintaan dari para Apa nama fandomnya? Love Love Nah itu love untuk mereka ya Siapa tau bisa balik lagi nih Ya bikin ulang lah ya Silahkan bagi anda yang berlima Misalnya masih punya waktu dan masih punya tenaga Untuk membahagiakan love yang ada di seluruh dunia Silahkan balik lagi Tidak ada yang tidak mungkin Saudara-saudara sekalian Right Nah berarti Sabina seorang love ini dari 2012 Enggak Karena aku baru nemunya pas survival dan baru suka disitu kayaknya 2017 ya 2017 Oke berarti udah cukup lama ya berarti bisa dihitung ya 6 tahun hampir 6 tahun ya Betul Hmm ini nih dari sekian banyak album sama lagu Sabina Apa yang membuat dirimu ini tidak bisa move on dari newis? Mungkin karena perpisahan yang terlalu tiba-tiba Ya Agak sakit guys Ya tiba-tiba Tapi diumumin gak sih di sosial medianya? Enggak Mulai musim semi kan Eh sorry Musim semi Spring Spring Jadi kayak mereka kayak seakan-akan memberikan harapan nanti kita balik lagi Nanti kita ketemu lagi Jadi kayak aku gak bisa move on Suaranya geter guys Jangan nangis dong Aku biasa saja Nangis bener-bener ya Siapa tau diberi rejeki ya Seorang Sabina ini bisa berangkat ke korosel Kalau misalnya ketemu di jalan ya Tarik aja suruh Balik gak loh Ngancem dong Ngancem dong itu namanya Jangan gak boleh ya Ampun Nah ini gak lama debut Ternyata Newies juga dapat penghargaan Base mail rookie dari Korean Update Awards Wow Itu berarti kalau gak salah di tahun 2000 berapa? 2012 Kayaknya Akhir Dulu Newies di AP Itu mereka rookie-rokey yang Oh iya rookie-rokey yang Iya betul Kencang-kencang banget Right Ternyata ada variety show Judulnya Making of Star Newies Landing Operations Itu penonton gak Sabina? Itu udah lama banget sih ya Si variety yang lama banget Dan ini tuh kayaknya pas masa-masanya Newies tuh belum terlalu terkenal kayak sekarang Tapi mereka tuh konyol sih sebenernya Iya Laki-laki ya Maklum Kalau di script Gak keliatan Cuman melihatan canggung-canggung atau lucu-lucuannya aja Tapi tiba-tiba gak ke script Kok lucu Ini apa-apa yang spontan gitu kan Justru Betul Betul sekali All right Ternyata mereka itu gak cuma nyanyi aja Sabina Nah mereka itu juga berpartisipasi di acara Produce 101 Season 2 yang 2017 yang tadi Anda bilang Ya Yang nonton dan ternyata Anda langsung jatuh cinta disitu dan gak lama dari situ Mereka langsung ngerilis lagu judulnya If You Tuh Amazing ya Tapi itu member 5 kan Nah ini fun pack dulu tuh Newies setelah Produce Mereka lanjut dulu sebagai subunit yaitu Newies W Karena Minhyun itu lolos dari Produce dan dia masuk wanawan dulu Oh disitu dulu Obatim next obatim 4 Berempat Berempat sama si Aaron ya selain dari si siapa tadi JR, Beko, Samaren Samaren dan juga si Aaron Seperti itu All right Kalau misalnya dibilang udah berapa tahun lalu ini puncak kejadian mereka pas tahun berapa sih sebenarnya Dan apa yang bikin mereka ada di puncak kejadian mereka Lagu apa atau mungkin masih inget gak album apa Kayaknya banyak sih ya Tapi kalau yang aku lihat memang Newies konsistensinya sih yang membuat mereka sampai di titik sekarang Mereka tuh bikin lagu-lagu yang memang bahkan para pengkritisi musik bilang Kalau lagu mereka tuh beda sama yang lain Punya karakteristik sendiri Ada karakteristik sendiri Kalau zaman sekarang kayak New Jeans gitu ya Ya gitu Bisa membedakan dari 2012 tuh siapa ya Siapa aja sih 2012 tuh SNSD SNSD Tunewan juga ya Big Bang juga kan ya 2012 Kalau gak salah Ada ini Kalau apa Exo juga lagi aktif-aktifnya deh Exo Nah itu salah satu grup yang 2012 ya Jaman-jaman masih Ya Masih banyak boy group-boy group yang cepak Enggak Enggak cepak lah Rambutnya diwarnain Rambut-rambut lucu lah ya Rambut-rambut lucu ya Warna putih Macem-macem lah Oke Ternyata ini bener gak sih Sebenernya di 2019 tuh mereka sempat comeback Tapi tanpa Minhyun Oke Mungkin sebelum 2019 itu tanpa Minhyun Karena 2019 itu mereka semua renew kontrak Kembali jadi berlima Balik lagi jadi lima Oke baik baik Kenapa itu tanpa Minhyun sebelumnya Ya itu karena dia Oh ini yang produce 101 itu ya Dia 101 dulu kan Jadi yang berempat tuh mereka bilang Mereka mau bikin fondasi yang kuat Jadi ketika Minhyun balik mereka balik jadi newies berlima Dengan fondasi yang sudah kuat Langsung abis itu perpanjang kontrak ya Betul sekali Amazing Nah ini merge Nah sekarang ini kalau kita gak aflo Kalau misalnya udah ngomongin boy group atau girl group Dan udah ngundang orangnya fandomnya ini They Love Oke Ada merge-nya gak? Aku yang mana dulu ya Banyak ya Boleh albumnya ini Album dulu Ini Bagus lagi warnanya ya Aku milih album yang secara fisik itu favorit aku Ini judulnya happily after after Terus liat deh Dia kayak buku dongeng gitu gak sih? Iya bener Dan banyak apa namanya Kayak emoticon-emoticon gitu ya Pedang Ini ada matahari yang di bulan Ada teorinya Karena newies ini Oh gitu? Betul Karena newies ini memang diceritakan sebagai lima ksatria gitu Keren kan? Apa ini? Boom Apa ini? Tolong Oke Tapi bagus Tapi bagus Oke kelima ksatria ya Lima ksatria Oke coba Warnanya bagus sih sebenernya ya Tone warnanya tuh Oke Ini tuh albumnya kelihatan kaya gitu loh Jadi Orang-orang ini ya Orang-orang kerajaan ya Kalau kita ngomongnya ya Saya suka yang elegan-elegan begini guys Wuuu Lala Mainin dong Dipegang doang trompetnya Jangan Jangan yang ini gak bisa main trompet Gak bisa main trompet Pusing kita semua dengernya ya Nah dari ini kan ini album Ini album kesukaan juga Dilihat tadi kan katanya Secara fisik Yang dibilihnya yang ini Ya Foto favorit ada gak disini? Foto favorit Sepertinya sih foto biasa aja ya Oh ya biasanya siapa? Aaron Aaron Ini orang doyan yang bule-bule guys Bang Aaron ganteng banget Teteh Kasih lihat tuh Oke ini namanya Aaron guys Ini biasanya Sabina Oke baiklah Berarti sering dong Ngedengerin podcastnya Aaron Sering Tiap Dia kan rilis itu dulu tiap Jumat Sekarang tiap Minggu Jadi aku tiap Minggu sekarang dengerin podcastnya dia Sambil istirahat ya dari kerjaannya Sambil latihan IELTS Karena dia bahasa Inggris ngomongnya guys Oh Oke ya Betul Betul Nah ini kan ternyata dikabarin mereka dikabarin bubar Dan akhirnya agensi ini kasih tau buat comeback terakhir mereka itu kalau gak salah tanggal 2 Maret ya Iya betul Itu biaya cerita nih Itu aku ingat banget itu akhir Februari Tiba-tiba ada notice yang keluar di Twitter kalau mereka gak perpanjang Yang tiga orang itu ya JR, Ren, sama Aaron itu gak perpanjang Dan mereka akhirnya close their activity, wrap up their activity sebagai newest under playlist Oh Sebagai newest under playlist Ya kita gak nangkep maksudnya apa ya Tapi yang kita tahu pokoknya mereka gak akan lanjut sebagai newest yang sekarang gitu kan Wah itu di Twitter kacau banget sih Orang-orang pada bikin space nangis-nangis bersama Apa itu nangis-nangis bersama bikin space guys Jadi cuma buka terus kayak Iya Buka space Twitter untuk nangis bersama Beneran kayak New East Beneran cuma Amazing ya ternyata untuk para love yang di seluruh dunia berarti kan ya Betul Karena kan itu kan levelnya level Twitter kan berarti semuanya orang bisa gabung disitu Oke Nah ini Apa sih sebenarnya yang dikangenin dari mereka mungkin Apakah mereka juga sempat bikin konten bareng Youtube mungkin Atau apa vlog-vlog itu ada gak sih yang lu kangenin Mereka ada verity show sih Kalau playlist itu kan memang punya verity show ya Setiap-tiap artisnya gitu Kangen nontonin verity show mereka Kangen liat mereka manggung Karena tiap mereka manggung tuh Beda gitu sensasinya sama grup lain Seperti yang klitisimu sih bilang ya Mereka tuh warna-warn musiknya beda Warna musiknya beda Betul Jadi kangen liat mereka manggung Terus mungkin kangen liat kebersamaan mereka ya Kita liat lima orang yang bener-bener berjuang Supaya gak bubar Terus tiba-tiba bubar Ya itulah mimpi para love ya Tapi gak apa-apa Kita doakan mereka supaya laku Di pasaran Enggak lah Mereka pasti laku di pasaran guys Orang Korea ya mungkin Ya sukses dengan caranya sendiri Tadi dua orang katanya jadi soloist dulu sekarang Satu orang podcast Ada yang juga buat film Ada yang bikin lagu juga Lengkap ya Semoga kita doakan yang terbaik untuk mereka ya Apalagi untuk babang Aaron Ini ya apa namanya healthy-nya Health-nya dia semoga dia sehat Supaya yang ini juga sehat Kayak bener dong Kalau Aaron yang gak sehat Dia juga pusing Ketahuan saya Saudara bukan Temen bukan Dia yang pusing Gebetan dari jauh saja Gebetan dari jauh saja kan Yang penting kita mendoakan yang terbaik untuk mereka Seperti itu Nah mungkin dari Sabina nih terakhir Ini kan mereka sudah bubar kemarin Dan mereka sudah mungkin fokus dengan dunianya masing-masing sekarang Sementara masih setia juga sebagai seorang love Gak cuma perlu doang Pastikan harapannya nih Untuk ya mungkin untuk love-love di luar sana Atau mungkin juga untuk doakan untuk mereka berlima Atau gimana Silahkan Oke Mungkin susah ya Buat love teman-teman semua Menerima kenyataan Kalau mereka sudah disband Tapi memang Mungkin ini jalan terbaiknya ya Buat teman-teman Buat New East Buat teman-teman Udah kayak mamanya yang ngomong ya Teman gue bukan Gitu kan Ya mungkin ini jalan terbaik lah buat New East nya Karena mereka juga banyak kegiatan solo Yang pengen mereka lakukan Dan inilah kesempatannya mungkinnya dengan Mungkin keluar dulu dari aktivitas grup Dan sekarang berjalan masing-masing Seperti kita mungkin harus mengejar karir kan Kadang-kadang keluar di perusahaan gitu ya Segala macamnya gitu Nah mereka juga melakukan yang sama guys Kayak kita aja gitu Kalau kata itu marisan dulu ya Siapa tau dapat yang lebih baik gitu kan Siapa tau dapat yang lebih baik Kita doakan saja untuk New East Kita doakan yang terbaik untuk New East Dan juga untuk love yang tersebar di seluruh dunia Semoga kuat ya Menerima kenyataan Dan ya sudah Tok sekarang juga booming lagi kan Lagu Yang Face Betul Sabina Terima kasih sudah main-main Ke Kamjagia Korea Jangan bosen ya Meskipun sudah bubar Siapa tau nanti tiba-tiba ada fan meeting ke Indo kan Salah satu dari mereka berlima kan Amin ya Tuhan Amin ya Tuhan Siap-siap dipanggil sama produser saya Kalau misalnya sudah ikut ke fan meeting Siapa tadi yang katanya itu masuk ke fan meeting Error Error Babang Error Babang Error Baik Nah Sobat Medio Kalau misalnya kalian memiliki ide saran atau kritik Misalnya Apa Sabina mau ngeriek Boleh Boleh tulis aja di kolom komentar Atau mungkin kita mau ngebahas soal Apa Konspirasi-konspirasi dari lagunya New Wish juga bisa Boleh Itu boleh banget Nah langsung tulis aja pokoknya Atau mungkin mau bicarain soal Girl group, boy group lain Langsung tulis aja di kolom komentar Oke Sampai jumpa lagi di episode Kamjagia Korea berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih.